Halo teman-teman semua welcome to my channel di video kali ini aku ingin sharing soup yang berbahan utama dari brokoli sangat cocok untuk disajikan sebagai menu sarapan karena kita memakannya bisa menggunakan roti atau dimakan begitu saja pembuatannya juga sangat mudah dan bahannya juga sangat simpel disimak ya videonya semoga bermanfaat buat teman-teman semua disini bahan yang kita butuhkan disini saya punya 400 kilat brokoli sudah saya potong seperti ini saya buang batangnya kemudian disini saya punya satu buah bawang bombay sudah saya potong-potong kecil seperti ini dan satu batang seleri juga sudah saya potong seperti ini kemudian keju sekitar 75 gram keju 6 sendok makan mentega disini saya punya rohiko bubuk rasa ayam kemudian disini ada garam dan merica kemudian ada satu liter susu cair dan juga 6 sendok makan tepung terigu nah itulah dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat soup brokoli ini kemudian disini saya sudah memanaskan panci dan saya akan tambahkan sekitar 2 sendok makan atau setengahnya dari mentega yang 6 sendok makan tadi kemudian kita tunggu mentega ini sampai mencair mentega ini kegunaannya kita untuk menumis untuk menumis bawang bombay brokoli dan seleri kita tunggu seperti ini kemudian kita masukkan bawang bombay brokoli dan seleri yang ini kita adik jika semuanya tersampur rata dan setengah matang dalam proses pematangan brokoli ini jika kita ingin menggunakan rohiko rasa ayam kita tidak perlu menambahkan air kaldu ayam kita cukup menambahkan air biasa tapi jika kita menggunakan air kaldu kita tidak perlu menggunakan rohiko bubuk rasa ayam selamat menikmati disini saya karena berhubung menggunakan perluka bubuk jadi saya menambahkan sekitar 20 ml air air putih biasa kemudian saya akan tutup sampai brokoli bawang bombay dan seluruh ini benar-benar matang atau setelah matang jika sudah matang matikan api dan brokoli ini kita dinginkan sebentar kemudian kita akan blender hingga halus atau untuk tingkat kehalusannya sesuai selera disini saya akan haluskan menggunakan blender seperti ini selamat menikmati jadi proses pembuatannya seperti ini sangat simpel dan sangat enak disajikan buat sarapan disini airnya juga akan saya tambahkan untuk membuat itu saya mengharuskan brokoli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepintas kalau kita sudah blender brokoli ini kayak kita enggak blender kalau tukat ya seperti ini teman-teman halusannya teman-teman bisa lihat seperti ini halusnya nah kemudian untuk proses memasaknya panci yang tadi saya panaskan lagi kemudian saya tambahkan kemudian untuk saya memasak untuk tepung terlebih ini saya akan memasak untuk tepung terlebih ini kemudian kita aduk seperti ini dan kita tambahkan setengah kita tambahkan dari susu cair tadi sedikit demi sedikit sampai menjadikan adonan ini benar-benar mengental dan tidak bergering juga seperti ini jika teman-teman ingin memudahkan untuk mencampurkan atau mengaduk adonan tepung dan susu ini bisa menggunakan whisk jadi mungkin lebih cepat daripada menggunakan spatula seperti ini disini susu sudah saya tambahkan lagi kemudian saya aduk lagi seperti ini sepertinya saya akan menggunakan whisk biar cepat dalam proses pengadukannya atau biar adonan tepung dan susu ini cepat tercampur rata nah nah hai 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 jika sudah tercampur rata seperti ini kemudian tambahkan kaldu rohiko rasa ayam merica kemudian kita aduk tidak tercampur rata dengan susu dan tepung terigu tadi jika sudah benar-benar tercampur rata seperti ini kita bisa menggantinya menggunakan sendok sayur untuk mengaduknya kemudian kita akan menambahkan brokoli yang sudah kita blender tadi ke dalam adonan atau ke dalam krim tepung dan susu ini disini saya menambahkan brokoli yang sudah saya blender tadi seperti ini kemudian saya aduk hingga tercampur rata penampakannya sudah sedikit mengental dan creamy jadi jika teman-teman tidak menyukai keju atau tidak saya ingin memakai keju itu tidak masalah karena kekentalannya sudah cukup tapi kalau jika teman-teman ingin rasanya lebih gurih kita menambahkan keju nah jika adonan ini sudah tercampur rata antara susu tepung terigu dan brokoli yang sudah kita blender seperti ini kemudian kita tambahkan keju untuk keju ini juga teman-teman bisa menggunakan keju yang berwarna tidak hanya warna putih yang warna agak sedikit kuning warna kuning keju seperti itu juga warnanya kita bisa menambahkan di sini jadi untuk keju sesuai selera juga mau pakai keju yang mana kemudian kita aduk sampai keju ini benar-benar meleleh benar-benar leleh dan tercampur rata untuk penambahan garam saya sengaja menambahkan di di akhir karena saya akan memastikan kalau rasa asin itu sudah pas dari kardu rohiko yang kita pakai tadi jika sudah pas kita tidak perlu menambahkan dan jika kita masih kurang asin kita bisa tambahkan di sini saya akan menambahkan sekitar setengah sendok teh garam lagi karena rasa asin masih kurang kuat dari rohiko kaldu yang kita pakai tadi nah jika sudah menambahkan seperti ini brokoli sup sudah siap untuk kita sajikan nah itulah dia resep kali ini dari dapur kami semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk menyajikan menu andalan yang akan menjadi favorit keluarga tercinta sup ini sangat cocok disajikan buat cuaca dingin cuaca hujan dan kita bisa nikmati dengan roti atau sesuai selera dan untuk toppingnya juga kita bisa beri bawang daun bawang jika suka dan selamat mencoba semoga resep kali ini bermanfaat buat semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati